Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita masuk ke pertemuan ketiga Dari praktikum pengantar sistem tersanam dan robotika Materinya masih tentang Arduino Dan disini kita coba sensor Ada dua sensor, photoresistor, sensor cahaya Kemudian sensor temperatur, kita pakai LM35 Kemudian untuk keluaran kita coba LCD Yang bisa mengeluarkan langsung teks Oke untuk panduan dan kode program Ada di link di bawah IPB.link.arduinostrip.iot Oke baik, kita masuk ke materinya Di link di bawah ini Kemudian di pertemuan ketiga Kita coba dulu rangkaian photoresistor Oke rangkaiannya seperti ini Jadi photoresistor ini sebagai sensor Kakinya dua, ini mirip dengan resistor nih Ya namanya juga photoresistor Jadi nilai resistansinya akan berubah Seiring dengan berubahnya intensitas cahaya Kemudian untuk keluaran Menggunakan LED biasa Jadi kita hubungkan ke pin 9 Yang ada PWM nya Nanti terang redupnya LED ini Mengikuti dengan terang redupnya cahaya Yang diterima oleh sensor photoresistor Oke karena kakinya ada dua Berarti kan gak bisa masuk ke analog input Karena yang kaki yang satunya ke 5V positif Kaki yang sebelahnya ke negatif Jadi gak bisa masuk ke analog input Nah gimana caranya supaya kita bisa Membaca nilai tegangan Kalau yang disini kan photoresistor Yang berubah adalah nilai resistansinya Untuk membaca nilai tegangan Berarti kita pakai rangkaian voltage divider Membagi tegangan Jadi tambahkan satu lagi resistor secara seri Jadi ini resistor pertama Yaitu photoresistor Ini nilainya bervariasi Sesuai dengan intensitas cahaya Kemudian kita pasangkan seri Dengan resistor yang lain Ini nilainya fix nih Misalnya 10 kOhm disini Nanti nilai tengahnya Ini voltasenya nih Nah voltasenya kita baca Nah voltasenya ini berubah Sesuai dengan Perubahan resistansi disini Di photoresistor Jadi gampangnya Kalau disini nilainya 10 kg Kemudian disini 10 kg Berarti yang hijau ini Voltasenya adalah setengahnya Ini jadi mirip dengan potensiometer Jadi kita tambahkan Resistor secara seri Kemudian kita baca Nilai di tengah sini Ini jadi mirip dengan potensiometer Jadi kita bisa baca Perubahan tegangannya Masuk ke analog input Jadi yang masuk kesini adalah Tegangan yang dibaca Kalau nilai resistansi Gak bisa nih Karena resistansi kan Cuma resistor kan 2 pin aja nih Positif negatif Nanti bacanya dimana kan gak ada Harus ada bantuan Tambah lagi Resistor Disambungkan secara serial Kemudian kita baca Voltase yang di tengah Kalau voltase disini Pasti 5 volt Ya kan Terhubung ke positif Voltase di akhir sini Pasti 0 Udah habis potensinya Terus kita baca Potensi yang di tengah nih Voltase yang di tengah Berapa tuh Yang berubah Sesuai dengan Perubahan nilai resistansi Photoresistor Oke Jadi untuk Misalnya kalian diberikan Sensor yang Sifatnya resistif Nanti harus Membuat Rangkaian Pembagi tegangan Ini namanya Rangkaian voltage divider Tambahkan 1 resistor Kemudian baca nilai Di tengahnya Nilai tegangan Di tengahnya Voltage divider Jadi kalau kalian Misalnya sensor yang lain Yang berbasis Resistor Itu harus bikin Rangkaian Voltage divider Oke Ini Untuk rangkaian Seperti ini Kemudian untuk Teorinya Ini saya sudah buat Di kodenya nih Yang Simulasi Photoresistor Dikopi aja Linknya Nah ini Photoresistor Jadi nilainya Ini akan berubah Sesuai dengan Intensitas Saya Disini Tegangannya 5V Kemudian Disini Nilai Resistornya 100 Kilo Ini 10 Kilo Berarti Nilai disini adalah 450 Millivolt Karena Sudah Ya sudah Habis disini nih Sudah Ini kan Nilainya besar nih Ini 10 Banding 1 Berarti udah habis disini Ini dapat 10 bagian Ini dapat 1 bagian Ini hasilnya adalah 1 per 11 Yang disini nih Atau paling gampang Kalau ini 10 Kilo Ini 10 Kilo Kilo Ohm Maka yang di tengah Adalah 2,5 Coba saya Ubah Brightnessnya Jadi 10 Kilo Ohm Nah Basicnya Kayak gini nih Biar gampang Ini 10 Ini 10 Berarti Nilainya adalah 2,5 Karena kan Sama besar nih Ini 1 Banding 1 Berarti ini kan Setengah Ini setengah Nilai tengahnya adalah Setengah Kalau ini 20 Di bawah 10 Berarti Nilai voltasenya Menjadi 2 per 3 Jadi 2 per 3 Sudah hilang disini Nilai tengahnya Berarti disini 1 per 3 Yang dibaca Coba saya atur Jadi 20 Kilo Ohm Ya seginilah Nah ini 1 per 3 1 per 3 Dari 5 Volt 1,67 Dan seterusnya Misalnya Coba lagi Ini 40 Ini 10 40 Kilo 10 Kilo Berarti kan disini Sudah 4 bagian nih 4 per 5 Disini 1 per 5 Berarti Keluarannya adalah 1 Volt Ini misalnya Saya ubah jadi 40 Nah ini 40 Kilo 10 Kilo 5 Volt Berarti Sudah habis disini 4 Volt Jadi Tinggal 1 Volt Disini 0 Disini 5 Ini voltasenya 5 Volt Lihat yang disini Ada informasinya Terus Masuk ke 40 Kilo Ohm Jadi 1 Volt Turun Masuk ke 10 Kilo Ohm Jadi 0 Volt Nah ini Voltage Divider Karena kalau cuma Photoresistor Kita bingung nih Gimana cara baca Perubahan resistansinya Karena cuma 2 pin nih Jadi pinnya Masuk ke Positif Negatif Bacanya Dari mana Nggak bisa Maka harus perlu Tambahan 1 resistor Pasangkan Secara seri Nah Baca Nilai tengahnya Nanti Voltasenya Akan berubah Sesuai dengan Nilai Resistansi Yang berubah Gitu Oke Terus Ini teorinya Kemudian Jadi kalau Kalian diberikan Suatu sensor Kemudian Kakinya Cuma 2 Berarti itu Basisnya Basis Resistor Jadi Resistansi Yang berubah Maka untuk Rangkaiannya Harus Bikin Voltage Divider Untuk membaca Perubahan Voltase Biasanya Kalau beli Photoresistor Itu Kalau mau Gampang Jangan beli Photoresistor Kalau Mau dipakai Di Arduino Itu biasanya Sudah ada Modulnya Modul Untuk Photoresistor Kalau kayak gini Ini kan harus Ditambah Resistor Lagi Untuk bikin Voltage Divider Cari yang Modulnya Biasanya Sudah ditambahkan Satu pin Lagi Untuk Sense Kayak gini ADS Untuk Sense Langsung Ini Sudah ditambahkan Resistor Disini Seri Jadi Kita Nggak usah Ngotak-ngatik Lagi Di Breadboard Oke Tapi Kalau Kalian Belinya Satuan Photoresistor Aja Berarti Harus Bikin Rangkaian Tadi Voltage Divider Kalau Kayak gini Udah Modul Tinggal Baca Yang Pin Yang S Ini Yang Sense Oke Sudah Itu Aja Kemudian Nanti Nilainya Kita Baca Di Komputer Pakai Serial Serial Itu Yang Pin 0 Dan 1 LXTX Makanya Ini Jangan Dipakai Ini Untuk Komunikasi Serial Kesini Ke USB Ke Komputer Terus Disini Serial Begin Untuk Mulai Komunikasi Serial 9600 Ini Kecepatannya 9600 Bout Atau Bit Per Second Ini Disamakan Dengan Di Komputer Kalau Nggak Sama Nanti Karakternya Akan Resak Nggak Kebaca Kemudian Ini Looknya Kita Baca Level Cahaya Dari Photo Resistor Pakai Analog Read Di Pin A0 Nah Ini 10 Bit Keluarannya 0 Sampai 1023 Terus Kita Ubah Ke Level 0 Sampai 255 Jadi Di Map Pakai Fungsi Mapping Variable Light Nanti Dari 0 Sampai 1023 Kita Mapping Ke 0 Sampai 255 Pakai Fungsi Map Atau Gampangnya Dari Analog Read Ini Langsung Bagi 4 Itu Gampang Kalau Mau Gampang Jadi 10 Bit Bagi 4 Jadi 8 Bit Kemudian Kita Cetak Di Serial Nanti Harusnya Lampu RX TX Nya Akan Nyalain Kalau Ngirim Berarti TX Nyalain Kalau Berketip Berarti Dia Lagi Ngirim Data Ke Komputer Jadi Cetak Ini Yang Dari Photo Resistor 0 Sampai 1023 Kemudian Ini Levelnya Ini Harusnya Tinggal Dibagi 4 Jadi Sama Terus Untuk Pemisah Pakai Koma Nanti Kalau Mau Dilihat Di Serial Plotter Itu Pemisah Antar Variable Pakai Koma Iya CSV Oke Terus Setelah Dapat Levelnya Dari Sini Di Mapping Dulu Ke 8 Bit Tulis Ke LED Jadi Pakai Pin PWM Jadi LED Nanti Bisa Terang Bisa Redup Pin PWM Disini Yang Dipakai Pin Nomor 9 Oke Kita Rangkai Dulu Baik Ini Photoresistor Kemudian Ini yang Resistor Serialnya Ini 10 Kilo Ohm Kemudian Ini LED Ini resistor Untuk Membatasi Arus Nanti Oke Kita Hubungkan Dengan Positif Kemudian Ambil Voltase Tengahnya Disini Terus Ini Hubungkan Dengan Pin Nomor 9 PWM Yang Bawah Ke Ground Tengah 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 ini tinggal yang voltage setengahnya jadi dari positif ke photoresistor terus ke sini nih, ini harusnya udah kebagi voltage nya terus ke resistor yang seri ke ground, nah kita baca yang voltage setengahnya oke, kita baca voltage setengahnya masuk ke A0 ini yang hijau nih untuk analog input oke, kita coba copy kodenya, terus jalankan di Arduino oke, udah terupload seperti ini mungkin gak keliatan karena lednya terlalu terang nih ya di kamera nah, kalau saya tutup photoresistor nya jadi redup kalau dikasih sinari center photoresistor nya harusnya lednya makin terang saya gak bisa nutupin full nya nah, mungkin gak terlalu jelas terlihat tapi kita bisa lihat nilainya di serial monitor yaudah seperti ini rangkaiannya udah benar oke, kita lihat nilainya di serial monitor caranya di tools kemudian serial monitor nah nih karena kita gak pakai delay ini langsung nih langsung ya udah keluar semua nih sekarang 753 dari photoresistor kemudian di mapping ke 8 bit jadi misalnya ini 186 jadi kalau 750 bagi 4 itu harusnya sekitar sini 186 kemudian saya coba tutup cahayanya nah nilai photoresistor makin kecil kalau saya buka makin terang atau saya arahkan ke sinar makin terang makin besar nilainya ini saya tutup nih 3 40 ya kalau ditutup kalau dibuka 750 kalau saya arahkan ke monitor ya 780 oke terus ini sibuk banget arduino nya bautnya jangan lupa nih samakan 9600 oke ini yang serial monitor terus ada satu lagi serial plotter nah ini tadi formatnya yang pakai koma jadi nilai pertama angka koma nilai kedua ini bisa pakai plotter ini saya tutup saya buka yang biru yang dari analog input 0-1023 yang merah yang levelnya yang kita mau tulis ke analog write 0-255 ini saya tutup ini saya buka arahkan ke monitor biasa tutup lagi oke ini yang serial plotter syaratnya tadi jadi formatnya adalah angka kemudian variable berikutnya pisahkan dengan koma jadi seperti ini oke kalau ada text yang lain selain angka biasanya gak bisa di plotting jadi ini saya cuma print angkanya saja oke terus dari modulnya dari manual ini voltage divider ini ya rangkaiannya nama rangkaiannya karena sensornya berbasis resistor jadi kita harus bikin rangkaian voltage divider untuk membaca perubahan voltase nah resistor yang dipakai ini biasanya yang besar nilainya ya disesuaikan dengan nilai resistansi sensornya agar rangkaiannya lebih luas oke biasanya kalau disini pakai aja yang 10 kilo ohm kalau pakai yang 330 nanti jomplang nilainya yang fotoresistornya besar banget terus yang resistor yang dibawah itu kecil bisa kalian simulasikan di yang tadi yang link ini ganti-ganti dia aja nilai ininya nilai resistor yang dibawah ini kalau terlalu kecil nanti nilainya akan jomplang jadi range-nya gak bisa penuh penuh itu 0 sampai 5 kalau pakai 330 ini paling kecil 16 milivolt paling besar 1,2 nah ini kan kecil nih range-nya dari 0 sampai 1,2 aja jadi ini perlu dipilih yang seimbang dengan yang di atas ini tadi pakai 10 kilo ohm berarti range-nya dari hampir 0 setengah volt sampai 4 4,5 volt ya cukup mendekati dari 0 sampai 5 volt oke itu untuk photoresistor sensornya berbasis resistor maka perlu membuat rangkaian tambahan yaitu voltage divider nah nah ini teorinya untuk mengukur sensor yang bersifat resistif berarti perlu tambahan resistor disusun secara seri nanti dibaca nilai tengahnya nih voltase tengahnya karena ya sensornya cuma 2 pin mau dibaca apanya kan gak ada pin ketiga ini kita bikin pin ketiganya terus triknya adalah milih nilai resistor yang dibawah ini supaya rangenya mendekati full 0 sampai 5 volt oke balik oke itu untuk photoresistor biasanya dipakai di lampu jalan pakai threshold jadi kalau sudah nilainya melebih threshold misalnya sudah gelap itu lampunya otomatis nyala terus kalau keadaan sekitar terang lampunya otomatis mati itu kegunaan dari photoresistor oke kita lanjut ke sensor temperatur disini dia pakai TMP36 ini agak susah disini kita pakai LM35 kalau mau beli nama sensornya LM35 ini sudah kita masuk ke sensor temperatur nah ini kita pakai LM35 bentuknya seperti ini sebentar ini sudah 3 pin jadi gampang kita tidak perlu membuat rangkaian tambahan jadi pin yang tengah itu adalah sense nilainya jadi sudah berupa voltase tiap bertambah 1 derajat celsius voltasenya naik 10 milivolt oke sensornya seperti ini jadi depannya yang pipih ini kan kayak gini nih jadi seperti lingkaran tapi ada gepengnya nah yang gepeng ini yang depan bisa fokus nah kalau kalian baca ini LM35 DZ ini yang depan berarti yang pin nomor 1 ini positif ke 5 volt pin tengah ini yang nilainya nilai voltase yang bisa dibaca nilai sense pin yang ketiga adalah ground nah gitu gampang ya jadi tinggal kita pasangkan ke breadboard ini saya pake breadboard yang sama dengan tadi saya pake yang sebelah bawah nih kayak gini aja terus yaudah 5 volt ground dan analog input tinggal di sense aja nih voltasenya berapa pin pertama 5 volt terus pin ketiga ground kayak gini terus sense nya yang pin tengah ini sensor yang udah enak banget udah jadi tinggal kita baca voltasenya berapa jadi untuk LM35 tiap nambah 1 derajat itu voltasenya nambah 10 milivolt jadi kalau 25 derajat celsius itu 250 milivolt kalau 30 derajat berarti 300 milivolt oke terus nah ini sama nih ya jadi serial begin supaya kita bisa lihat di komputer karena disini belum ada display nya nanti kita coba pake display LCD ini kan gak ada display nya berapa angkanya kemudian di looping itu baca A0 itu gate voltage jadi dari nilai 0 sampai 1023 kita kembalikan lagi ke nilai voltasenya berapa volt caranya adalah baca dengan unlock read A0 kemudian bagi dengan 1024 ini float kemudian kali 5 nanti dari 0 sampai 1023 itu akan dikonversi kembali ke nilai voltasenya 0 sampai 5 volt dalam float terus sudah dapet voltasenya tinggal dikali 100 misalnya kalau nilainya 0,25 volt berarti itu 25 derajat celsius sensornya gampang oke terus cetak voltasenya kemudian cetak derajat celsiusnya ini relasinya tinggal dikali 100 aja gak akan beda terus kasih delay 1 detik baru baca sensornya lagi oke jangan lupa delay ini untuk hemat energi kalau gak pakai delay dia akan baca terus print baca print baca print secepat cepatnya oke ini untuk kodenya ini dapet dari mana hitungannya dapet dari datasheet jadi kalau kalian dapet IC baru sensor baru itu bingung cara ngubah voltase ke satuan yang diinginkan lihat datasheetnya ini datasheetnya LM35 outputnya adalah ini 0 milivolt tambah tiap nambah 1 derajat itu dia nambah 10 milivolt terus voltasenya 4 volt sampai 20 volt kita pakai 5 volt berarti aman oke udah ya tinggal di cek aja di rangkaian sini gak ada output apa outputnya di serial jadi kita cek di serial monitor tools serial monitor nah ini yang depan adalah voltase defaultnya 2 angka di belakang koma yang belakang adalah derajat celcius misalnya kalau saya pegang sensornya ini harusnya naik 31 32 33 nah terus resolusinya sekitar setengah derajat celcius jadi perubahannya itu setengah derajat celcius paling sedikit jadi dia gak bisa berubah misalnya 0,1 gak bisa habis 3,2 dia lompat 3,7 oke terus kalau kalian lihat disini tiap detik kan dia ngirim serial ke komputernya nah ini tx nya nyala nih nah tiap detik jadi serial write itu ngirim ke komputer lewat pin 0 dan 1 tx untuk transmit ngirim rx untuk receive nerima data dari komputer untuk ngirim dari serial ngirim ke serial itu lewat sama lewat sini serial monitor tapi di atas nih nah kita bisa ngirim data ke arduino oke itu untuk yang lm35 oke ini udah oke oke ada yang baru ya gampang oke lanjut ke berikutnya ini agak lompat supaya langsung bisa melihat hasilnya di lcd nah berikutnya adalah lcd lcd screen kalau di manual itu rangkaian nomor 15 oke saya gak usah lihat manualnya ini sama aja jadi ini lcd screen bentuknya seperti ini nah ini lcd screen biasa ini 16x2 16x2 maksudnya 16x2 1 barisnya ada 16x2 kemudian ada 2 baris kemudian pinnya ada banyak nanti kita pakai banyak wiringnya perkabelannya agak rumit yang ini nah kalau mau beli itu saya beli sekalian dengan adapter i2c yang ini yang di belakang nah ini adapter i2c nya nih jadi nanti kita cuma butuh 4 2 pin sda scl totalnya 4 untuk vcc dan ground ground vcc terus sda scl ini komunikasi i2c inter ic terus ini ada potensiometer untuk mengatur kontras jadi kalau text nya gak kelihatan disini diputer aja nih pakai obeng plus ini single turn jadi gampang bukan trim pot ini potensiometer single turn ini untuk ngatur kontras ini untuk ngatur kecerahan jadi led nih jadi ini ada backlight nya lampu belakangnya nih lampu latar nya nanti disini warnanya hijau nanti lampunya ini kalau jumper nya dilepas nanti lampunya mati tapi masih kelihatan text nya oke terus kalau mau ngatur brightness nya pin yang disini led jumper nya copot nah pin ini hubungkan dengan PWM nih tinggal diatur dari 0 sampai 255 kecerahan nya kalau sambungkan gini berarti cerah nya maksimal nih oke berarti udah ini kasih di screen kita gak pakai pin nya satu satu kita pakai bantuan adapter i2c ngirim datanya pakai i2c sda sda scl ini yang ada dua ya dua gambar ini yang manual ini pakai 6 pin terus tambah potensiometer untuk ngatur kontras terus ya gitu lah ini untuk ngatur brightness nya nih bisa pakai resistor langsung oke terus ini yang pakai i2c i2c lebih gampang ini vcc ground sda scl udah coding nya yang di bawah sda itu yang a4 scl a5 kita kalau di arduino uno di belakangnya pin yang paling atas tadi kanan atas itu sda scl oke kode program nya hampir sama kalau yang biasa pakai library liquid crystal kemudian butuh 6 pin terus kalau yang saya kan pakai i2c ini library nya harus nambah lagi nih liquid crystal i2c nah ini untuk contohnya disini untuk membuat variable membuat objek lcd ini alamat i2c nya jadi tiap apa perangkat i2c itu punya alamat sendiri-sendiri jadi 2 pin itu bisa dipakai berbarengan bisa dipakai sampai ratusan perangkat tinggal alamatnya yang dibedakan kemudian 16 ini 16 kolom 16 karakter dalam 1 baris kemudian ada 2 baris ada yang 16.2 ada yang lcd 24 jadi 20 karakter 4 baris ini yang 16.2 oke untuk setupnya init kemudian nyalakan backlight ini kalau gak diset nanti backlightnya gak nyala kemudian print hello world gitu aja print hello world jadi di awal print hello world kemudian di loop nya set cursor nya ke bawah jadi kolom 0 baris 1 berarti pindah baris ke bawah cetak mili mili ini mili second sejak pertama kali dihidupkan ini untuk mencetak mili second nya oke kita coba kode yang disini oke sebentar wiring nya dulu ya jadi sebelum mencoba kode nya untuk perkabelannya gampang jadi ini pin nya sebenarnya bengkok nih saya luruskan biar bisa nancep ke breadboard kalau bengkok berarti harus pakai kabel jumper yang female female ke male ini ke breadboard mana aja tapi harus kayak gini nih posisinya posisinya gak kayak gini kalau kayak gini nanti semua pin nyambung kan satu kolom nyambung nih jadi ya kacau ini jadi harus ke bawah gini posisinya di breadboard jadi tiap pin itu beda kolom oke seperti ini kemudian kita sambungkan 4 kabel aja VCC Ground SDA SCL coba saya lupa urutannya Ground VCC SDA SCL oke ini dari Arduino nya kita nyalakan dulu Ground VCC biasanya pertama ngetesnya kayak gini nah ini untuk ketesnya nyala atau enggak ini backlightnya nih yang bikin nyala kalau jumper di belakang tadi dilepas nanti backlightnya mati nah setelah itu set contrastnya mungkin gak kelihatan ya saya matikan dulu backlightnya nah untuk nge-set contrastnya diputer potensiometer yang di bawah untuk ngatur kontras ini karena pakai breadboard ini gak bisa puter kecuali kalau ininya dicopot ini udah saya setting jadi diputer sampai muncul kotak nih kotak pertama jadi masih kayak samar-samar gini puter lagi nanti kotaknya makin jelas tapi yang benar adalah kotaknya samar-samar nih yang pertama sampai kelihatan kotak di bawah nih samar-samar di atas atau bawah udah udah nyala nih ini saya balikin lagi jumpernya biar backlightnya nyala oke terus untuk kirim data kita pakai SDA SDA dan SCL SDA itu tadi A4 maaf saya cek lagi di pinnya ke pin SDA untuk serial data oke saya lupa lagi rutanya nih ground VCC SDA SCL nih ke pin SDA kemudian clocknya ke pin SCL atau A5 oke ground VCC SDA SCL oke rangkaiannya sudah tinggal di program ini tadi copy ke sketch ini ada tutorial kalau kalian mau lebih jauh lagi fungsinya apa saja di tutorialnya terus upload nah ini library baru ini belum dikenali nih liquid crystal i2c dot h ini gak termasuk library bawaan untuk install library disini di tools manage library terus cari liquid crystal liquid terus spasi i2c oke ini harus scroll cari yang L liquid crystal i2c nah ini terus klik install oke oke udah ya ini statusnya install liquid crystal i2c oke terus upload lagi udah nih nah mana tampilannya nah ini hello world kemudian millisecondnya kalau saya reset millisecondnya reset ke 0 nah oke itu silahkan di coba-coba kalau gak pakai backlight berarti yang gak pakai backlight gak ada cahaya hijaunya tapi masih bisa dibaca kalau siang ini lebih hemat energi ya mungkin bisa pakai foto resistor kalau malam otomatis backlight backlightnya nyala kan bisa kayak rangkaian tadi untuk ngatur backlightnya di pin LED yang di bawah nah dibalik LCD nya terus bisa digabungkan dengan tadi sensor suhu untuk menampilkan suhunya suhunya berapa jadi gak usah ngintip ke serial monitor bisa langsung disini kemudian usb nya colokin ke baterai bisa beli baterai kayak gini atau powerbank bisa dilepas nanti jadi bisa dilepas taruh ditempelin dinding untuk sensor suhu misalnya oke itu untuk tugas kalian jadi LCD sudah ya jadi tugasnya adalah gabungkan tadi sensor bisa fotoresistor atau sensor temperatur lebih menarik sensor temperatur ya karena satuannya udah langsung ke celsius jelas kalau cahaya kan satuannya lux ini masih berupa voltage nilainya belum diubah ke satuan standarnya misalnya sensor temperatur LM35 kemudian tambah LCD tampilkan datanya ke LCD oke itu untuk tugas pekan ini terima kasih sampai sini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati